Halo guys selamat datang kembali di channel abilku kali ini aku akan membahas update pursa transfer top musim panas terbaru 2024 Untuk itu kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share sebanyak-banyaknya Langsung saja ke pembahasan Berikut kabar dari Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan Lauvaro Martinez Namun Lauvaro diperkirakan masih ingin bertahan lebih lama di Inter Milan Berikutnya Inter Milan sedang memantau back tengah Bayer Munson Kim Ming Jai Back tengah timnas Korea Selatan tersebut diincar Inter Milan untuk menjadi calon pengganti back tengah yang akan pindah dari Inter Milan Jika Kim Jai datang maka salah satu dari Francesco Al-Kerbi atau Stefan Fritz bakal keluar Selanjutnya Manchester United diperkirakan bakal kehilangan Anthony Martial dan Jadon Sancho di pusat transfer musim panas tahun 2024 Salah satu pemain yang diincar Manchester United untuk menggantikan mereka adalah Rodrigo Berikutnya Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan Alexander Isaac Newcastle United membanderol Isaac dengan harga 81,6 juta euro Yang pertama kabar dari Liverpool Dikabarkan berminat untuk mendatangkan Florian Witt Namun Florian Witt sendiri diperkirakan masih ingin bertahan lebih lama di Leverkusen Berikutnya Atletico Madrid siap membayar relasi klaus senilai 100 juta euro untuk mendatangkan Victor Geogres Dari Sponger Ting CP, Atletico Madrid diperkirakan bakal menjual salah satu pemain lini depan untuk memberikan ruang pada Victor Geogres Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Gleison Bremer Juventus membanderol Gleison Bremer dengan harga 70 juta euro Berikutnya Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mason Greenwood Manchester United diperkirakan bakal memanfaatkan ketertarikan Juventus kepada Mason Greenwood Untuk mempermudah rencana Manchester United mendatangkan Gleison Bremer Berikut kabar dari Liverpool Leni euro menjadi salah satu komoditi yang cukup banyak diminati di bursa transform musim manas 2024 Liverpool menjadi klub terbaru yang ikut tersaing untuk merekrut wonderkid Lille tersebut Berikutnya Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan Milos Kerkes dari Borne Mood Milos Kerkes diincar Chelsea untuk menggantikan Mark Gurgaard Yang diperkirakan bakal masuk dalam daftar jual Chelsea di musim panas ini Berikutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Tosin Andrabioyo Dari Fulham secara gratis Kontrak Andrabioyo di Fulham bakal berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Berikutnya kabar dari Liverpool Dikabarkan akan mendatangkan Donyel Mellen Pemain andalan Dortmund Mellen sendiri merupakan incaran lama Liverpool Sejak Mellen masih memperkuat PSV Ainhoven Kita tunggu saja kabar baiknya Kabar berikut yang pertama yaitu ada Real Madrid sedang memantau situasi kontrak tren Alexander-Arnold Yang masih berlaku hingga tanggal 30 Juni 2025 Liverpool sejauh ini belum bisa memulai pembicaraan kontrak dengan TAA Berikutnya Liverpool sedang mencari calon pengganti jangka panjang untuk Mohamed Salah Pemain Real Madrid Rodrigo menjadi salah satu main yang masuk dalam radar pantauan Liverpool Rodrigo diperkirakan bisa direkrut dengan harga 99,7 juta euro Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ebersi Eze Crystal Palace membanderol Ebersi Eze dengan harga 81 juta euro Selanjutnya AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jonathan David dari Lille Namun Jonathan David sendiri lebih tertarik untuk bermain di salah satu klub EPL Dan berikut kabar dari Chelsea Sedang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan kembali Tami Abraham dari AS Roma Chelsea bisa mengaktifkan buyback da Klaus yang terdapat pada kontrak Tami Abraham ketika Chelsea menjual ke AS Roma beberapa tahun yang lalu Selanjutnya Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain andalan AC Monza Andrea Kolpani Namun AC Monza diperkirakan belum bersedia menjual Kolpani dalam waktu dekat ini Selanjutnya Brinton sedang memantau Wunderkind tim Nasparagua yaitu Diego Gomez Inter Miami membanderol Diego Gomez dengan harga 17 juta euro Berikutnya kabar dari pemain PSG yang sedang dipinjamkan RB Leipzig Xavi Simons dikabarkan sedang dipantau Manchester City Namun PSG diperkirakan bakal mempertahankan Xavi Simons di sepatutama PSG Karena performa yang cukup bagus selama dipinjamkan ke RB Leipzig Berikutnya Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ivan Tonay dari Brentford Ivan Tonay sendiri diperkirakan bersedia bergabung ke Liverpool jika ada tawaran Namun Liverpool hanya menjadikan Ivan Tonay sebagai opsi alternatif jika salah satu penyerang Liverpool ada yang dijual Berikutnya Atletico Madrid dikabarkan berminat untuk mendatangkan Robert Lewandowski Atletico Madrid sebenarnya sudah mengincar Lewandowski sejak Lewandowski masih di Bayern Monsen Tapi belum diketahui apakah Barcelona ingin menjual Lewandowski atau tidak Berikutnya Los Angeles FC sedang berusaha untuk mendatangkan Oliver Giroud secara gratis Kontrak Oliver Giroud di AC Milan akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Tepatnya di bursa transfer musim panas Selanjutnya Manchester United sedang dipertimbangkan untuk mendatangkan Lucas Paqueta dari West Ham United Manchester United diperkirakan akan menggunakan Harry Migwere sebagai salah satu variable dalam penawaran tukar tambah untuk mendatangkan Lucas Paqueta ke Manchester United Berikutnya Inter Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan Albert Godmundson Dan Genoa membanderol pemain tim Nas Islandia tersebut dengan harga 35 juta euro Berikut kabar dari Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan Brahim Dias dari Real Madrid Klub asal London tersebut diperkirakan siap memberikan tawaran senilai 70 juta euro kepada Brahim Dias Selanjutnya Real Madrid sedang memantap pemain Manchester United yaitu Alejandro Garnaccio Gaston Edul, jurnalis Argentina mengonfirmasi bahwa Garnaccio memang memiliki impian untuk memperkuat Real Madrid di masa depan Berikutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Giorgio Scalvini Atlanta membanderol Scalvini dengan harga 59,6 juta euro Berikutnya Juventus sedang memantap pemain andalan Bologna Joshua Zirzi Pemain tim Nas Belanda tersebut diincar Juventus untuk mengantisipasi jika Dusan Vlahovic hengkang dari Juventus Berikut kabar dari Newcastle United dikabarkan ingin mendatangkan kembali Ivan Toni Sebagai catatan, Ivan Toni sendiri memang pernah memperkuat Newcastle United di sekitar tahun 2015 Hingga tahun 2015 namun saat itu Ivan Toni lebih banyak dipinjamkan ke klub Liga Inggris Arsenal masih belum menyerah untuk mendatangkan Martin Zubimendi Arsenal diperkirakan bakal menjual salah satu dari parti atau Jorokino Untuk memberikan ruang kepada Martin Zubimendi di sekuat Arsenal musim panas musim depan Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Philippe Andersson Namun Lazio masih belum bersedia untuk menjual Philippe Andersson dalam waktu dekat Kesesama klub Liga Italia Berikut kabar dari Chelsea sedang mencari gelandang tengah baru untuk mengantisipasi ke Berkonor Gleger Salah satu gelandang tengah yang diincar Chelsea adalah pemain PSG yaitu Vitor Machado Farreira alias Vitina Dan berikut kabar dari PSG dikabarkan berminat untuk mendatangkan Bernardo Silva Namun Pep Guardiola sudah menegaskan keinginannya untuk mempertahankan pemain timnas Portugal tersebut Berikutnya Manchester City sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Joshua Kimmich dari Bayern München Kimmich sebenarnya masih ingin bertahan di Bayern München Namun Masarban Kimmich di bursa transfer musim panas mendatang baru akan terlihat jelas setelah Bayern München merekrut pelatih baru Berikutnya kabar dari Neymar Presiden Santos Marcelo Tiseira mengonfirmasi bahwa Santos berminat untuk mendatangkan kembali Neymar dari Al-Hilal Namun Santos diperkirakan baru akan bergerak untuk mendatangkan kembali Neymar ketika kontrak Neymar di Al-Hilal selesai Berikut Real Madrid sedang memantau Watergate River Plate, Franco Mastantuono Real Madrid tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendatangkan Franco Mastantuono sebagai gagal mendatangkan Claudio Evercherry yang lebih memilih bergabung Manchester City Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Marco Kasemechi dari Atlanta Namun Juventus hanya akan mendatangkan keeper baru jika Watson C jadi dijual bursa transfer musim panas mendatang Atletico Madrid sedang memantau Guido Rodriguez yang bisa didatangkan secara gratis di bursa transfer musim panas Kontrak pemain tim nasa Argentina tersebut di Real Betis akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Berikut kabar dari PSG dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Marcus Rashford Namun Eric Ten Hag sudah mengonfirmasi bahwa Marcus Rashford tidak masuk dalam daftar jual Dan masih dianggap sebagai salah satu pemain yang masuk dalam bagian proyek jangka panjang MU Berikutnya Arsenal sedang memantau salah satu penyerang tengah yang sedang bersinar di Liga Portugal Victor Geocres Sporting CP membanderol Geocres dengan harga 100 juta euro Berikutnya Bayer Munson masih mencari back kiri baru untuk menjadi opsi alternatif jika Alponso Davies jadi henggang Salah satu back kiri yang sedang dipantau Bayern Munson adalah back kiri Arsenal Alexander Swichenko Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Bruno Guimares Pep Guardiola sudah mengungkapkan kekagumannya kepada Bruno Guimares di konfirmasi pas jelang laga FA Cup Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mika Mamol Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mika Mamol Las Palmas diperkirakan bersedia menjual eks pemain Akademi Barcelona tersebut jika ada tawaran Senilai 30 juta euro Berikutnya Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk melakukan meregenerasi di lini pertahanan Wonder Kid Lili Lonnie Euro dikabarkan menjadi salah satu back tengah yang dipantau Real Madrid Selanjutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Aaron Anselmino dari Boca Juniors Klub Liga Argentina tersebut diperkirakan membanderol Aaron Anselmino dengan harga 25 juta euro Berikut kabar dari Manchester City sedang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan Florian Wirth Sebagai calon penerus jangka panjang Kevin De Bruyne Florian Wirth diperkirakan masih ingin bertahan di lever kusin di bursa transfer musim panas Selanjutnya Chelsea dikabarkan masih berminat untuk mendatangkan Nico Williams dari Bilbao Nico Williams merupakan incaran lama Chelsea sejak tahun lalu Nico Williams memiliki rilis klaus senilai 50 juta euro Tottenham sedang mencari back tengah baru untuk menambah kedalaman squad back tengah Moncingly Batch ke Itakura menjadi salah satu back tengah yang diincar Tottenham Hotspur Fulham dikabarkan berminat untuk mendatangkan Serhau Guirassi dari Sturgut Guirassi memiliki rilis klaus senilai 17,5 juta euro di dalam kontraknya di Sturgut Letivac dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Dominic Calvert Lewin E. Everton Sampai mendapatkan tawaran untuk bergabung di Letivac di bursa transfer musim panas tahun 2023 lalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya